Halo teman-teman, balik lagi dengan Coneco Simpec, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Ya teman-teman, kita langsung aja gaca teman-teman Oke sebentar, kita langsung lihat dia trainer Brazil Ya sebelum itu teman-teman, gue bakal infoin, jadi ada informasi Jadi bakal ada pemain yang dapet Hidden Ability Evolution, ya bulan Januari Yang paling penting itu teman-teman, yang udah pasti itu Margus ya Margus DF, ya Margus DF, terus Pierre, Pierre DF Yang warna hijau teman-teman ya, bukan yang warna biru Pierre DF yang warna hijau, terus Napoleon Limited Ada Espadas juga, Espadas, bukan Espadas DF, tapi Espadas biru Yang jadul banget teman-teman, yang striker Ya Robson merah, sama Yumikura Yumikura warna hijau, ya Yumikura warna hijau Leo sama Takeshi warna merah Ya buat teman-teman yang dapet, ya yang punya Tuh, jangan lupa tuh, disiapin bulan Januari Ya kalau yang bulan ini, kita belum tahu Ya kita belum tahu Oke Leo, teman-teman Leo Rising Sun warna biru, stamina 1075 Ya seperti Kita lihat teman-teman, passingnya tinggi sendiri ya 8400, intercept 5700, technique 7000 Shootnya 6300, dribble 6800, speednya 6000 Powernya 5500, ya tacklenya 5600 Ya, AM nih, ya AM, jadi Nggak bisa forward nih, to man to man nih Leo-nya ya, teman-teman ya Ya seperti yang kita lihat kemarin, combination PP 20%, Santana turn pass Ya ternyata ini memang animasinya mirip kayak Santana turn Ya dia ngelakuin Santana turn, abis itu baru passing Tanpa ngeliat Ya buatnya seperti ini teman-teman, ya kalau kita lihat Leo ini memang Pure, typical passer Ya, typical support ini teman-teman ya Typical support, karena dia ada Yang namanya Inspire Brazilian Player Terus direct hotline Leo ya Jadi memang Leo ini memang typical support Ya, typical support Cuma kalau teman-teman pikir ya Kalau tanpa pasif, sebenarnya sih standar Leo ini ya, standar Tapi kalau tambah 20% baru Leo ini Kayaknya agak susah untuk ditangkep Apa namanya interceptnya teman-teman Ya, secara ini mirip-mirip mungkin kayak Siapa namanya, kayak Rafael ya, pasinya ya teman-teman ya Tapi harus nyala ya, kombinasi PP-nya ya Kalau enggak ya biasa aja sih Oke, ini PP-nya teman-teman Bisa forward, bisa AM ya Kenapa Leo-nya enggak forward time juga ya Mungkin slot A forward di Brazil Udah terlalu banyak kali teman-teman ya Ya, kita lihat Ini shoot-nya yang besar 8.900 8.900, dribble 6.800 Passing 6.500 Rackle 5.500 Intercept 5.700 Speed-nya 6.000 Tekniknya 5.800 Power 7.000 Ya, secara shoot memang dia besar Power juga besar Stamina 1057 Ini kombinasi 15% sama Leo Nah, kenapa shoot-nya gede Ya, power-nya gede Tapi Di Apa namanya ya Adil ya, klub ini memang teman-teman ya Jadi momentum-nya dikecilin Ya, karena memang Gimana ya Belum tentu Yang namanya Status gede Tapi power Momentum juga gede Jarang-jarang ya Kayak gitu ya teman-teman ya Kalau enggak kebalik Adanya begitu Tapi ini mirip-mirip Kayak Siapa namanya Sorry Maci Teman-teman Jadi Kalau PP ini Luarasa sih ya Sebagai backup scorer Ya Bukan sebagai main target Main target Untuk scorer ya Karena main target scorer Udah jelas Pasti kesantana Ya kan Natureza Roberto Ya kan Rivaul Kalau ini sih Backup aja teman-teman ya Bisa juga jebolin Tapi bisa juga jebolin Pasti gede Jelas gede ini teman-teman Tapi Syaratnya memang Leo harus Nyala juga Harus ada Di Di Apa namanya Formasi ya Ya Bonnya gampang banget Teman-teman Tiga Brasilian aja Cukup Tengah Enggak ngaru warna Ya hotline Leo juga Sepuluh persen Roberto Tiga persen tuh ya Jadi Menurut gue sih Ini tuh PP juga Salah satu Puzzlenya Untuk Smith ya teman-teman Yang tidak Skill type Brasilian Gitu ya Oke Kita langsung Gacha aja Teman-teman Dan di Pool itu Banyak Pemain Pemain lama Ya Ya Brazil Step up yang Sebelum-sebelum ya Teman-teman ya Jadi Hati-hati ya Yang gacha ya Teman-teman ya Nanti dapet Tau-tau Nongol yang lama lagi Sakit hati nanti Kan kenapa Nongolnya yang ini Gitu ya Adalah yang di up Yang mana Gitu ya Oke Kita coba Keteng dulu ya Ya ini Banner Jelik Part 2 Tinggal sehari lagi Teman-teman Ya barangkali Masih ada Yang penasaran Mau incer Soda Ya Yang sangat Recommended Soda teman-teman Disini Oke Hari Jumat ya Hari Jumat Keliatannya ada Banner baru Ya Bannernya juga Kita juga gak tau Kenapa gue bilang Gak ada banner baru Karena Gak mungkin ya Teman-teman ya Kalau hari Jumat itu Gak jelas Ada apa-apa gitu ya Masih Biasanya tuh ada Banner besar Biasanya sih Banner besar tuh Di Jumat ya Banner yang bagus lah Gitu ya Banner Rabu tuh Setengah bagus Ya Pilihan gitu Biasanya kalau Jumat itu Yang Wajib digacha Biasanya begitu Oke kita keteng dulu ya Kita keteng dulu Ah Wisaki Junior Oke Kita mulai Friendly transfer ya Hari Jumat ya Baru ada bocorannya Itu Apa namanya Challenge road ya Challenge road aja itu Baru itu aja teman-teman ya Diomada yang lain Gak mungkin diumpetin Ya teman-teman bisa nonton Live streamingnya Club yang ke Jepang Itu ada Bahas CTDT juga Ya atau gak Kalau Apa namanya Males dengerin yang bahasa Jepang Dengerinnya banyak bahasa Inggris Itu hari Kamis ya Besok Besok pagi ya Nah itu pasti ada info-info Baru-baru mungkin Mungkin ada info Siapa yang dapat HA Bulan ini Ya kan Kita juga gak tau teman-teman Atau gak ada juga Oke Step Satu Aduh ini Wisaki Junior Yud Kenapa Nongol ya Aduh Nick Jangan-jangan nih Dipenuhi Misaki Jufiorit Bahaya nih teman-teman EPP lah Ayo Step 2 PP 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 Nah PP nih Aduh Hampir Teman-teman Hampir Skor Tepas Apalagi Nga Tepuk Tepuk Sudah Zong Nih ya 50% 50% Phi Persen Chance For One SSR Aduh Kita Pancing dulu pakai coin transfer dulu dah biar nyala ya kan aduh begini aja nyala dia tapi gue gak yakin kalau Misaki Juniorit ya gue gak yakin kalau gitu coba friendly transfer nah yang ini gue baru yakin kalau yang ini baru yakin kalau yang tadi kurang meyakinkan temen-temen kadang-kadang tuh kebanyakan ya kebanyakan nipu emang dia oke 50% 50% chance for one SSR satu red up please satu red up oke dapet Misaki kunasu masih gak dapet nah gitu dong dan bateh nah gila dapet satu gitu kan PP atau Leo bebas dong baik kan PP ya nah ini dengan PP PP iya lu PP lu oke kita lanjut lagi temen-temen kita lanjut lagi ya gue mau cari dupean juga nih ya siapa tau dapet Leo kalau dapet Leo sih stop ya kalau dapet Leo stop One SSR guaranteed oke Misaki kunasu gila dapet Leo satu lagi ike uh gila dapet dua Leo dan PP salah satu ayo dong PP Leo Leo Roberto Leo Leo aduh PP 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 sebenarnya pas ya temen-temen yang udah warna hijau sih gua tapi kok masih kurang puas nih berhasil ya aduh berhasil ya menarik sih aduh kita lanjut lah dua kali lagi temen-temen ayo dong jangan 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 PP lagi jangan PP lagi please ya ini full terakhir full terakhir oke one pick up SSR guaranteed ya one pick up SSR guaranteed pick up SSR guaranteed ini pasti kasih Leo Leo misaki kun asuk 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 gila misaki kunasu udah tiga kali nih baik dua satu satu ternyata temen-temen satu Leo Leo dapet PP hat-trick kurang ajar aduh apes ya temen-temen ini jadi bond dari break tiga kali eh dua kali ya ya sudahlah segi aja video temen-temen kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video